Halo, jumpa lagi bersama Dias Project Kali ini kita kedatangan tamu Dari kota mana ini? Kita langsung aja Pokoknya kali ini bintang tamunya spesial Silahkan memperkenalkan ini Happy weekend sebelumnya untuk Mas Andre Terima kasih sebelumnya Selah mengundang saya untuk hadir dalam channel Youtube ini Dalam obrolan sampai di siang hari ini Nama saya Tedesia Dia Finisari Biasa dipanggil dengan pandang kekerjaan singkat yaitu dia Usia saya 35 tahun Saya tinggal di salah satu kota kecil di kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat Saya tinggal di kota Kunyan Saya bekerja di salah satu pusat pindingan belajar Yang terkenal di beberapa negara yaitu KUMUN Halo dari Mbak Dia sendiri Kenapa ya mencintai pekerjaan saat ini Bisa disaringkan alasannya Mencintai pekerjaan saat ini Saya sangat mencintai pekerjaan saya Dan saya sangat happy, sangat enjoy menekuni pekerjaan saya ini Mengapa? Karena Bekerja di suatu pusat pindingan belajar itu adalah Suatu hal yang membuat saya merasakan kegembiraan Karena harus bertemu dengan anak-anak Yang kita tahu Anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Menarik, lucu, atraktif Dan kadang-kadang menyebalkan Tapi semua itu saya happy Berada di tengah-tengah mereka Saya sangat senang sekali Oke, alasan yang kedua Mengapa saya mencintai pekerjaan saya ini Di tempat pindingan belajar ini Adalah Rasa kegembiraan dan kenyamanan saya Di tengah Para siswa yang belajar Berada di dalam kelas Dengan Keceriaan Dengan kegembiraan Itu yang membuat saya merasa nyaman dan happy Menekuni pekerjaan saya ini Juga saya Bekerja Sekaligus belajar Dan bekerja Di tempat pusat pindingan belajar ini Juga Tidak semata-mata hanya bekerja Tapi juga Bekerja Sambil belajar Sekarang ini kan sedang pandemi ya Di tempat kursus pindingan belajar itu Bagaimana ya cara Buat belajar siswa-siswanya Bisa di sharingkan juga Selama kurang lebih Tiga bulan ini Dimana wabah covid terjadi Di negara kita Kami Keras komun tidak Membuka Kelas secara efektif Menorban Untuk siswa-siswi yang belajar di kelas Kami hanya Memberikan pelayanan Pendukaran VR Pelayanan pemberian VR Tugas di kelas Sesuai dengan levelnya Untuk dikerjakan para siswa Di rumah Secara mandiri Pendampingan kami di sini adalah Memberikan pendampingan secara online Bagi siswa-siswi yang membutuhkan pada saat Mengerjakan PR atau tugas Yang mengalami kesulitan Kami siap untuk menghubungi Bahkan Atau mungkin dihubungi oleh para siswa Untuk Langsung mendampingi Melalui Telepon Atau melalui video call Melalui komunikasi tersebut Kami mengupayakan Semua para siswa dapat Laksanakan tugasnya Menyelesaikan tugas-tugas PRnya Dengan baik Dan Terus bisa Mengikuti Materi-materi Sesuai dengan levelnya Kurang lebih seperti itu Dan Sejauh ini Mereka Masih merasa enjoy Dengan PR-PR yang Selalu kami Rutin kami berikan Kami kirimkan ke Rumah mereka Masih semangat Dalam mengerjakan Karena Disitu juga kami Masih terus Berkomunikasi Baik dengan orang tua Maupun dengan Para siswanya sendiri Untuk selalu memberikan support Agar mereka Tetap semangat Mengerjakan Tugas-tugas Yang Diberikan oleh Bimbingan belajar kami Kalau Hobi Hobinya Mbak Diyah ini apa ya I like This question Saya suka sekali Dengan pertanyaan ini Saya suka sekali Berinovasi Membuat kue Di lakur Saya hobi Membuat Kue Atau juga Memasak Jadi sudah barang tentu Jika Saya punya waktu ruang Atau saya sedang Libur Tidak bekerja Saya pasti menghabiskan Waktu saya Untuk berkreasi Membuat kue Saya nyaman sekali Berada di jambur Pertanyaan terakhir dari saya Tidak bisa merasakan Yang murid Untuk hadir dalam kelas Untuk belajar Secara langsung Dengan suasana kelas Yang Seperti mereka inginkan Dengan keceriaan Dengan Dengan Pendampingan langsung Dari para Asisten Asisten dari para Pembimbing Tempat Mereka belajar Jadi Mereka Harus Mengerjakan Sendiri Di rumah Secara mandiri Tugas-tugas Yang memang Sudah Wajib Mereka Dan mereka Nanti akan Menghubungi kami Selaku Pendamping Atau Pembimbing Jika Manakala Mereka Rasa Kesulitan Dalam Mengerjakan Materi Yang Sedang Dikerjakan Dengan Begitu Kami Akan Memberikan Pendampingan Kami Secara Video call Atau melalui Telepon Sehingga Mereka Untuk Mereka Mengerjakan Tugas Dan untuk Keuntungan Yang dirasakan Oleh para Pendamping Disini Mungkin Lebih Kesegi Waktu Mereka Bisa Mendampingi Para Siswa Dari Rumah Mereka Tetap Melaksanakan Aktivitas Atau Kegiatan Mereka Di Rumah Tanpa Harus Mereka Keluar Rumah Untuk Bekerja Mereka Cukup Bekerja Dari Rumah Mendampingi Murid Secara Intens Memberikan Pendampingan Mereka Secara Intens Melalui Video Call Atau Melalui Telepon Dan Juga Mereka Bisa Melakukan Aktivitas Kegiatan Di Rumah Sehari Hari Dengan Baik Tanpa Harus Meninggalkan Rumah Tapi Mereka Juga Bisa Bekerja Seperti Itu Keuntungan Yang Bisa Dirasakan Oleh Para Pendamping Kalau Kerugian Terjadi Pada Masalah Sinyal Atau Jaringan Koneksi HP Biasanya Jika Sedang Melakukan Komunikasi Melalui Video Call Atau Telepon Jaringan Suka Mengalami Jaringan Yang Buruk Jadi Pada Saat Pembiming Atau Pendamping Melakukan Pendampingan Secara Online Terhambat Seperti Itu Atau Kerugian Juga Bisa Sulitnya Komunikasi Terhadap Siswa Itu Sendiri Ataupun Terhadap Orang Tua Jadi Kami Tidak Bisa Memberikan Secara Maksimal Pendampingan Kami Kepada Mereka Itu Kerugian Lalu Kalau Untuk Keuntungannya Dari Segi Siswa Mungkin Mereka Tidak Perlu Hadir Kedala Ke Kelas Tidak Perlu Datang Ke Kelas Juga Pengerjakan Di rumah Tidak Perlu Berangkat Ke Tempat Kami Mungkin Seperti Itu Keuntungannya Oke Terima kasih Mr. Andre Yang sudah Menghadirkan Saya Di channel Youtube Terima kasih Sudah Memberikan Kesempatan Pada Saya Dalam Obrolan Santai Pada Hari Ini Terima Terima kasih Saya Bisa Berbagi Pengalaman Dan Kesan Kesan Saya Menjadi Karyawan Di Salah Satu Bimbingan Belajar Sukses Untuk Mr. Andre Salam Sehat Dan Sampai Jumpa Demikian Collabs Mr. Andre Bersama Mbak Diyah Seorang Yang bekerja Di Bimbingan Belajar Terima kasih Buat Teman-teman Semua Yang sudah Nyangsiin Video Dari Kita Kita Ketemu Di Konten-konten Yang Lain Terima Kasih Juga Buat Mbak Diyah Buat Collab Hari Ini Sampai Jumpa Sampai